Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel moms Oke moms selamat pagi, selamat beraktifitas ya Nah kali ini aktivitasku adalah mencuci pakaian nih moms pagi-pagi Jadi aku biasa mencuci pakaian itu mungkin seminggu bisa 1-2 kali ya moms Karena di rumah kan hanya bertiga gitu, jadi baju kotornya gak terlalu banyak Oke, hari ini sih banyak banget yang aku kerjain ya moms Aktivitas ibu rumah tangga lah pokoknya Jadi jangan di skip, selamat menonton ya Oh iya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment juga ya Yang baru gadung, terima kasih Nah kali ini bajunya udah aku jemur ya moms Gak banyak kan cuciannya Hari ini juga panas, jadi mudah-mudahan cepet kering Alhamdulillah bajunya udah kering nih moms Ini udah agak kesiang ya Nah aku mau langsung setrika ya Aku mau cerita dulu nih moms Terus sebelum pure, sebelum murni di rumah aku tuh dulu kerja Jadi aku kerja itu udah 13 tahun Awalnya aku kerjanya di tempat asalku ya, di Cianjur Cabang Cianjur, terus aku pindah ke cabang lain juga Sampai akhirnya aku stay di head office-nya di Jakarta Selatan Nah kurang lebih selama 13 tahun sih dulu aku kerja ya, suka dukunya banyak Sampai akhirnya aku punya Syakila Aku punya Syakila dan Syakila setahun aku memutuskan untuk resign ya Dan bener-bener full di rumah Nah dulu itu untuk mencuci dan setrika baju aku gak sendiri ya Jadi aku laundry Nah laundrynya itu pun tidak di luar gitu Itu di asisten rumah tangga yang mertua Jadi setiap bulan aku bayar ke yang bersangkutan Nah setiap minggu dia cuci dan setrika baju aku Begitu moms Nah sekarang semuanya aku kerjakan sendiri nih moms Yah ternyata Alhamdulillah ya Nikmat deh pokoknya jadi ibu rumah tangga itu Aku sih bahagia sih dan gak menyesel aku resign dari tempat kerja dulu ya Nah moms setelah bener-bener di rumah Beberapa bulan setelahnya ya aku merasa aduh kayaknya aku butuh kesibukan yang lain gitu Sampai akhirnya aku izin suamiku kalau aku bikin channel youtube gimana Dan Alhamdulillah ya langsung disetujui dan disupport sekali Oke moms setelah beres tika aku mau langsung masak Nah menunya seperti biasa simple aja Kali ini aku cuma mau tumis toge ya moms Pakai tahu Tahunya gak aku goreng dulu karena aku mau nyuapin syagila Pakai tahu itu ya Nah bumbunya pun simple Cuma bawang merah, bawang putih dan tomat Aku gak pakai cabai karena nanti takut syagilanya pedes ya Gak sakit pedesan Oke moms kalau masak kayak gini gampang banget ya Sebetulnya siapapun pasti bisa Cuma disini aku mau nunjukin aktivitasku aja moms Oke aku masak dulu ya Oke untuk bumbunya simple aja moms Cukup garam, kaldu jamur, sama gula pasir Ini masakan yang bener-bener simple Karena dirumah itu hanya berdua yang makan ya Saya kira kan gak begitu banyak makan Jadinya ya belum tentu abis juga moms ini sampai malam Aku sayang sih kalau misalnya banyak masak yang berat atau banyak Itu gak akan kemakan soalnya jadi mubazir Oke moms setahunya udah masuk ya Next aku mau masukkan tomatnya itu di akhir Karena aku masih apa ya Aku lebih suka tomat itu masih fresh Gak hancur Jadi disaat sayurnya udah matang baru tomatnya masuk Next aku buat martabak mie ya Aku gak bikin tutorialnya karena ini juga gampang Dan di video sebelumnya aku juga udah pernah posting ya Tentang bikinnya itu gimana Oke udah matang nih aku potong-potong dulu Bentuknya kayak pizza ya Dan setelah ini aku mau langsung makan Oh ya moms video ini diambil ketika belum masuk bulan puasa ya Jadi masih makannya siang nih Sorry kalau ditontonnya siang-siang Oke setelah makan siang aku biasanya ngomong Shakila ya Main sama Shakila sampai sore terus mandiin dia Nah menjelang malam baru deh aku masuk dapur Bersih-bersih cuci piring Jadi alat masak yang udah kepake Piring, gelas, dan sebagainya aku cuci Ini aku cepetin ya moms videonya Oh ya moms Aktivitas apa sih di rumah yang gak pernah bikin bosen buat moms Kalau aku ya beres-beres rumah ya Karena pertama aku gak suka rumah itu berantakan Kedua seneng dengan kebersihan pastinya kan Karena sebesar apapun rumah kita Mau itu luas, mau itu sempit Kalau rumahnya kotor gak enak ya Gak nyaman Oke moms setelah cuci piring aku langsung cuci telur ya Ini kebetulan Alhamdulillah dikasih sama kakak Ipar Aku dikasih satu kilo telur Alhamdulillah jadi gak usah beli deh Karena belinya di warung-warung gitu Jadi kan banyak telur yang masih banyak kotorannya Jadi aku cuci dulu Oke next Bekas cuci piring, bekas cuci telurnya masih Apa membuat lantai dapurnya jadi kotor Jadi aku bersihin ya Oke moms mudah-mudahan video ini Memberikan inspirasi moms untuk cepat beres-beres ya di rumah Biar rumahnya nyaman Oke Kalau moms lihat nih Di dapurku itu ada dua pot Dengan media air Ini tanaman asli ya moms Ini namanya tanaman sirigadi Alhamdulillah banget Udah sekitar dua bulanan aku pelihara Dan ini tumbuh dengan suburnya Karena medianya air ya aman Jadinya gak gampang mati Kayaknya nanti aku mau bikin lagi deh Buat ditara di teras Soalnya cantik gak perlu nyiram Karena cukup ganti airnya seminggu sekali aja Oke kompor bekas masak Tadi siang aku bersihin juga ya moms Jadi aku gak biasa ninggalin kompor Itu dalam kondisi banyak minyak Aku gak suka Ayo moms yang rumahnya masih belum disapu Belum dicuci bajunya Dapurnya belum dibersihin Yuk semangat bersih-bersih ya Oke moms Hal lain yang mau aku lakukan Di hari ini adalah Refill hand sanitizer Jadi kemarin suamiku beli ke temennya Satu liter ya Kurang lebih hand sanitizer Ini buat sok di rumah Jadi aku cukup beli Atau cukup tuang Kedalam botol spray kecil Seperti ini ya moms Kalau habis Aku tinggal isi ulang Oke moms Cukup sekian dulu ya Video kali ini Mudah-mudahan memberikan Banyak manfaat dan inspirasi moms Untuk semangat bersih-bersih rumahnya Dan tetap stay home Stay safe Dan stay healthy ya moms Kita harus pintar-pintar Menjaga diri Dalam wabah virus corona ini ya Semoga cepat berakhir ya Amin ya Allah Oke terima kasih yang udah nonton ya moms Dan jangan lupa Untuk subscribe, like, and comment juga Oke moms See you on next video ya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih.